Hai pada video kali ini kita mau memperlihatkan hasil kami tadi ngorong sancang guys lumayan banyak ada berapa atau lebih ada 20-an lah guys Mari ikuti terus selamat menikmati guys hasil tongkelan kita berburu sancang berburunya bukan di hutan atau di alam liar atau di kebun ya guys karena tidak hidup di darah disitu terutama di daerah kami nggak hidup sancang kita bolang alias berburunya yaitu di petani guys kita borong-borong sancang kejaringan bahan ponce ini banyak waktu ini kita hasilnya tingkatnya udah dapet nih guys mantap makarnya tuh nih segede ini ini guys semuanya palingan udah oke tinggal nanti proses berikutnya ini akar udah sangat sukur ini juga mantap tuh ini juga gedein juga Ski akarnya udah mantep banget tuh bakar udah keliling motor mantap ini TKPD markas Kenji Garden guys udah kayak hutan ini tuh ada juga anting putri ini nanti putri semua guys banyak lagi kita rendam tuh dan kita mau memperlihatkan sekalian hasil kita setek air sancang ya guys ini hasil setek air sancang tuh syukur sekali ini cuma dimasukin ke air kurang lebih kurang lebih sekitar dua minggu guys ini putih-putih sekedar info bukan jamur tapi jangan keluar akan kayak gini tuh wih mantap sukur banget nih guys sancang hasil rendaman kita media akhir masih banyak lain guys sancang lagi rendam-rendam aja sukur apalagi kita pakai media langsung saja ini kita lihat hasil berburuk kita tadi sancang lumayan banyak ini saya lihatkan ini salah satunya contoh sampai 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 saya kan cukup tuh siap untuk dikron atau untuk melawan proses programan selanjutnya guys ini dibikin vogelan berbangat tuh ini tampilnya tangannya udah ada udah ada udah ada tinggal nanti lanjut program akar kita rapikan seperti biasa nanti ikutin terus guys hasilnya juga tadi ini lumayan Oh ini bonggol segede apa ya kurang lebih ini segede jemur kaki lebih lah hampir silangan bayi ini perlantikan udah rapat nih setinggal nanti penataan proses pengawatan kita rapikan mau kita masukin ke pot untuk program selanjutnya perlantikan udah mantep banget nih guys ini ini akarnya perlantikan tuh motor begini hasil terburu tadi karakternya udah dapet dan nanti ini aja mau dibikin kesket begini model air terjun tuh udah banyak banget kita bikin kesket nanti Hai melakukan selanjutnya proses pencucian dan masih bantap lagi ini lagi guys sancang kita mau bikin mame-mamean sancang karena bonsai itu nggak harus gede bikin kecil-kecilan dan pun lumayan nanti hasilnya ada nilai jualnya juga guys tapi harus sabar dan telaten untuk menghasilkan hasil yang maksimal oh oh mantep guys ini karakternya udah dapet tuh tadi udah kita perlukan alias kita buang-buangin daunnya kita buangin dari sini kita sisain atasnya untuk mencari matahari untuk pertumbuhan dia jauh lebih cepat nanti kita ground dulu ini ini udah ada penyanyi ksv baik ini bagus Hai tinggal nanti ini tanganan tangan tangan kita program awat atau apa dikongsi sehat pembersihan ini guys mantep banget kalau yang belum tahu saja pun ada bunganya buah sancang kayak gini guys ini bunganya Hai bunga sancang kayak gini Hai daunnya pun udah kita jelasin pada video sebelumnya ini daun sancang kayak gini video ini lumayan gede tapi bisa mengecil nanti kita seiring berjalan waktu sering-sering kita pruning nanti bisa kecil ya guys ukuran kuku atau apalah pokoknya mengecil yang mending sabar ini hasil yang lumayan nih guys mantep tuh tuh kayak gini ini ini juga juga teratur tuh hasil tongelan sekedar info sancang itu sangat mudah hidup di tanah di pasir akan di air pun hidup kita udah experiment dengan berbagai media Insyaallah Alhamdulillah pada hidup semua guys sangat mudah hidup keluar tunas pun cepet akar pun cepet ini kalau kayak gini kurang lebih sekitar umur paling enggak 3-4 bulanan guys udah akarnya segede-gede rokok mungkin hasil setek nih guys dulunya kita borong dan masih banyak lain ini contohnya lagi tuh ini ini untuk menambah kesan indah atau untuk program lebih guna kita mau merapikan dulu hasil sang-sang ini ini potong hari ini jangan ketanjangan kita rapikan dulu ini guys ini kita rapikan supaya nanti tidak kekondrongan atau susah untuk di dalam pot untuk perhentian kayak gini kita mau buang yang kira-kira tidak perlu nih guys kita potong padaman ya ini kita potong kita potong cari yang kira-kira ini kurang karakternya kita potong ini guys biar nanti tidak terlalu panjang jangan tangut memotong kita cari perhentian lauk di bawah kotak ini kita potong lagi di potong lagi di potong lagi ini kita biarin ini kepanjangan ini kita loss dulu tujuannya apa nanti buat penggedaan batang sini ya guys jangan dipotong paling ini kita rapikan dengan cara begini untuk mempercepat caranya begini hasilnya begini nanti kita proses berikutnya ini diberikan tanganan sini digedein hasil pemotongan dan seketa info potongan-potongan kecil kayak gini jangan dibuang guys batang segede ini malah justru sangat mudah untuk kehidupannya ini kan kemungkinan baru segede rokok mungkin sama LA pun gede rokok ini bisa nanti ditancap tinggal tancap aja guys tinggal tancap kurang lebih satu minit keluar tulas akar nanti pasti mengikuti bisa untuk dijadikan bahan berikutnya bikin bahan ponsel lagi guys ini jangan dibuang manfaatkan lah kumpul-kumpulin ini potongan-potongannya kita kumpulin nanti kita tancap-tancapin di kebun atau polybag gini-gini banyak nih guys potongannya kita tadi potongannya banyak tuh ini hasil potongan-potongan tadi baru potong satu udah dapet segini nanti kita potong-potong banyak insya Allah dapat banyak kita bodidaya tidak memperbanyak sanjang guys cukup segini dulu guys terima kasih sudah menonton video kami dari rumah sampai akhir semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak yang mau berdaya sancang caranya ada di hidup dalam sebuah sangat mudah sejap menjangkau ini bisa tinggal tajep pakai media karena akhir masih aku bisa ya guys jadi jangan lupa ya guys like comment subscribe jangan lupa tombol supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami salam buridaya mari mencoba buridaya guys supaya tidak mulai bye bye bye